bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh halo sultan agung muda bagaimana kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya tetap taati protokol kesehatan memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak semoga Allah senantiasa menjaga kita dan saudara-saudara kita dari marah bahaya nah kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu podcast Unisula agama yes prestasi oke nah perkenalkan saya Mila Tulhasana saya dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar nah kali ini saya tidak sendiri nih teman-teman saya bersama gastar kita atau bintang tamu kita yang super inspiratif dan tentunya kita tunggu-tunggu yaitu bapak dokter Muhammad Afandi MPD bagaimana kabarnya bapak alhamdulillah sehat di siang hari ini mbak Mila sehat juga nih alhamdulillah terima kasih ini mbak Mila sejak awal saya mengenal mbak Mila dari mahasiswa awal dan alhamdulillah hari ini sepertinya mbak Mila menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman karena beliau hari ini adalah sebagai ketua YIMA PKJ Unisula mudah-mudahan program pekerjaannya sukses dan lulus tepat waktu ya mbak Mila amin amin terima kasih bapak nah bapak Afandi ini menjabat sebagai wakil dekan FKIP dan juga dosen saya dosen PGSD Unisula nah kami mengucapkan selamat bapak atas kelulusan program doktoralnya dari Universitas Negeri Jakarta ya bapak oke terima kasih banyak itu perjuangan yang luar biasa ya saya merasakan apa yang dialami oleh setanagung muda untuk menyelesaikan studi harus tepat waktu iya bapak semoga berkah dan bermanfaat amin amin nah kali ini kita membahas materi yang menarik dan juga relate dengan kita status kita sebagai mahasiswa menjadi mahasiswa PGSD yang menjadi mahasiswa PGSD itu pilihan hati berprestasi dan lulus tepat waktu itu idaman nah tentunya kita tunggu-tunggu ya materi ini dari bapak Afandi nah menjadi mahasiswa itu tempat kita belajar untuk mengembangkan ilmu dan juga potensi yang kita miliki dan tentunya untuk meraih masa depan kita tidak lain di kampus Unisula yang akan mengantarkan kita ke masa depan kita nah dari bapak Afandi mengapa memilih Unisula dan prodi PGSD Unisula sebagai tempat mengajar oke teman-teman peserta yang hadir di podcast hari ini saya menjadi dosen PGSD Unisula itu tahun 2008 2008 tentunya Unisula menjadi pilihan tempat saya bekerja karena di Unisula itu sesuai dengan tagline-nya membangun generasi Bismillah membangun generasi karumah dimana disini kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dimana di Unisula itu baik dosen maupun mahasiswa ya Mbak Meda itu harus melekat aktivitasnya itu dengan nilai-nilai budaya akademik Islam yang disebut dengan yang dikenal dengan budaya akademik Islam yang harus dilaksanakan di Unisula nah disinilah saya memantahkan diri bahwa Unisula adalah tempat saya bekerja tempat saya beribadah dan sebagainya merupakan rumah kedua saya setelah rumah rumah adalah istana saya ini adalah rumah kedua saya begitu Mbak Mila terima kasih Mbak Pak jadi Unisula ini tidak hanya mementingkan kepentingan dunia ya Pak tapi menawarkan juga kepentingan akhirat itu diutamakan jadi kita tidak akan mendapatkan di kampus lain selain Unisula yaitu budaya akademik Islam atau budai gitu ya Pak nah iya Bapak kemudian nih Mbak Pak mengapa menjadi mahasiswa PGSD itu merupakan pilihan hati atau panggilan gini ini kan berdasarkan pengalaman dari mahasiswa kita ya dari awal sampai dulu saya mengenal mahasiswa ternyata menjadi mahasiswa PGSD itu beda dengan mahasiswa perdi lain saya itu ingat kembali flashback kembali ketika saya melihat anak-anak saya yang baru lulus itu dihadapkan dengan berbagai pilihan atau disuguhkan dengan pilihan pertama pilihan universitasnya dia ingin memilih universitas mana kedua dihadapkan juga dengan berbagai program studi pilihan program studi dimana pilihan program studi ini merupakan cita-cita besar dia harus lulus berkarir di dalam bidang ilmu yang dipilih nah PGSD itu beda dengan prodi-prodi lain khususnya di bidang pendidikan karena di PGSD itu nanti akan menghadapi siswa SD dimana usia-usia SD ini adalah usia emas dimana dia harus dengan hati kalau tidak dengan hati ya acau lah maka harapannya kalau dengan hati itu kita bisa jadi guru bisa mengembangkan potensi bakat minat siswa itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang dibutuhkan siswa SD selain itu calon sutra agung muda bahwa menjadi mahasiswa PGSD itu saya ingat betul ketika perjuangannya harus menempuh di pergeruan tinggi negeri setelah tidak lulus di pergeruan tinggi negeri bagian adanya frustasi akan menunggu pada tahun kedepan sementara unisi ulang itu hadir di persadar ilmu pengetahuan khususnya bidang pendidikan unisi ulang itu untuk bidang pendidikan atau fakultas kegeruan dan ilmu pendidikan itu itu lahir atau mulai didirikannya tahun 2011 2011 sehingga pertama ada pendidikan matematika dan bahasa selanjutnya tahun 2012 baru ada PGSD nah pendidikan guru sekolah dasar hadir ketika itu menjadi pilihan hati insyaallah dan harapannya adalah dia menjadi mahasiswa yang berprestasi lulus tepat waktu dan setelah lulus tepat waktu dia mampu berkarir di dalam dunia kerjanya dengan demikian maka ketika menjadi pilihan hati itu insyaallah lulus akan tepat waktu karena kalau tidak dari pilihan hati itu kebanyakan gini dia ketika menjadi mahasiswa dipilihkan orang tua misalnya ketika dipilihkan orang tua itu kan kadang-kadang asal-asalan pilihannya tetapi kalau memang ada pilihan hati maka apapun tahapan-tahapan menjadi mahasiswa Mbak Mila semester berapa ya? saya semester mau jalan 7 semester 7 ya kalau semester 7 itu kan berarti sudah mulai tahapan-tahapan semester 1 semester 2 semester 3 itu kan ada apa namanya tugas ya yang mungkin harus membagi waktu kalau Mbak Mila kan ketua 5 ya ketua 5 kan harus mampu membagi waktu ya maka Mbak Mila kan punya target di semester 8 atau semester 7 bisa lulus lulus tepat waktu karena saya lihat Mbak Mila itu juga dari hati memilih PGSD insya Allah luar biasa saya menikannya kita seperti itu ya Sultan Agung Muda harapannya adalah PGSD menjadi pilihan hati tidak asal-asalan sehingga komitmen untuk kuliah kuliah sehingga lulus tepat waktu karena pengalaman saya saya itu lulus kuliah S1 karena aktif organisasi sehingga butuh waktu waktu itu sampai 5 tahun S2 itu saya lulus 1 tahun 6 bulan saya ujian S2 magister pendidikan di UBI Bandung itu bulan Mei saya sudah ujian sementara di S3 nya ini karena beberapa hal sehingga saya lulus tepat sesuai dengan peraturan pemerintah sepertinya sehingga saya pada kesempatan hari ini coba diskusi dengan Mbak Mila dan teman-teman bahwa kita tuh harus pastikan dari hati dulu setelah dari hati maka kita harus berprestasi dalam rentang waktu menjadi mahasiswa berkreativitas berinovasi menjadi aktivis menjadi akademisi sehingga lulus tepat waktu itu yang menjadi salah satu inspirasi saya untuk diskusi hari ini jadi tadi yang disampaikan Bapak tentang yang mengejar negeri banyak yang mengejar negeri ini saya juga mengalami tertolak di negeri kemudian saya sebenarnya pas itu menyesal karena tidak diterima di negeri tapi saya justru diarahkan ke Uni Sula di tepatnya di PGSD Uni Sula kemudian saya merasa dan sadar ternyata PGSD itu mengantarkan saya menjadi akan menjadi profesi yang mulia yaitu profesi guru dan juga ketika menjadi guru itu kita mendapatkan dua Pak ilmu dan amal itu yang saya pegang dari guru saya ilmu itu kita akan mendapatkan ilmu dari dosen kita kemudian kita mengajarkan ke anak-anak kemudian amal nah amal ini akan dihitung sebagai amal jariah kita karena kita sudah mengajarkan apa yang kita kita dapat dari belajar kita nah kemudian ini berkaitan dengan aktivis nih Pak bagaimana kita seorang aktivis bisa menyeimbangkan kuliah bisa menggapai prestasi dengan soft skill yang kita punya oke mbak Mila termasuk aktivis dan akademisi jadi teman-teman Sultan Agung Muda yang sudah registrasi dan juga sedang kuliah hari ini atau calon Sultan Agung Muda untuk FKIP dan juga PGSD bahwa menjadi mahasiswa itu adalah sebuah pilihan juga kita mau menjadi kalau di Indonesia yang pertama adalah religius dulu kalau sudah religius maka kita harus punya pilihan pertama kita menjadi orang yang akademisi akademisi itu apa mahasiswa ketika kuliah dia memperhatikan yang namanya perkuliahan di dalam perkuliahan itu ada dikenal dengan IPS indek prestasi semester ada juga indek prestasi IPK indek prestasi kumulatif nah itu kalau kita menjadi aktivis menjadi akademisi maka kita memperhatikan itu pertama ukurannya adalah IPK kalau IPK-nya tinggi ya ya itulah akademisi IPK-nya tinggi diantara yang lain atau kumulat targetnya kalau lulus itu kumulat maka ketika kita harus menyeimbangkan akademisi juga aktivis sementara apa aktivis itu aktivis itu adalah orang yang aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan selain perkuliahan nah bagaimana menyeimbangkan maka mahasiswa itu dituntut untuk itu tadi rasional dan logis serta dari hati dalam melakukan aktivitas itu dimana kita harus mampu memanage kapan saatnya kita harus mengerjakan tugas sebagai mahasiswa sebagai akademis kan kita setiap semester itu akan ketemu dengan 10 dosen kalau tidak salah 10 mata kuliah nah setiap mata kuliah itu ada 2 SKS dan harus ada pertemuan kurang lebih 16 16 kali pertemuan nah maka peraturan pemerintah itu satu semester itu harus diselesaikan dengan maksimal 24 SKS karena kemampuan manusia maka ketika kita semester 1 ada 10 mata kuliah dengan 20 SKS maka ada beberapa tugas yang harus kita selesaikan kan satu mata kuliah itu ada tugas mandiri tugas terstruktur nah tugas terstruktur itu artinya kita nanti setelah adanya tugas mandiri ada tugas kelompok yang harus kita selesaikan bersama-sama maka disini kita sebagai mahasiswa kita jangan terlalu idealis kita harus bersama dengan teman-teman ketika ada tugas tetapi tetap harus jaga yang namanya tanggung jawab tidak menyontekan artinya tanggung jawab itu ketika ini tugas mata kuliah A ya kita selesaikan sesuai dengan kapasitas kita nah setelah kita memperhatikan sebagai aktivis kita setelah kita memperhatikan sebagai akademis kita juga harus sebagai aktivis aktivis itu sebenarnya simple kita masuk dalam sebuah organisasi itu pre-organisasi kan pre-organisasi itu setahun setahun dia akan aktif di HEMA setahun kemudian dia aktif di tingkat fakultas ada B Mada SEMA itu sebuah pilihan maka Sultan Hukum Muda yang sedang menjadi mahasiswa juga calon mahasiswa harapan saya lah gitu kan sebagai dosen itu setamu akademiknya bagus prestasinya bagus dan juga aktivis karena apa dengan aktivis itu kalau sudah lulus nih Mbak ya saya mungkin kalau dulu tidak aktif di mahasiswaan belum tentu saya menjadi dosen mungkin saya seperti dengan teman-teman lain ketika dapat di jasa kirim ke sana sini sana sini kita tinggal menunggu nasib gitu kan maka aktivis dan akademis sebagai mahasiswa itu sebuah komitmen tanggung jawab dan konsistensi dengan demikian ketika mahasiswa itu dikatakan lulus tepat waktu itu adalah 4 tahun ketika depresinya bagus IPK-nya bagus maka dia bisa lulus 3 tahun setengah Mbak Mila yang mana kira-kira kalau jadi mahasiswa tetap jadi aktivis dan juga akademis jadi saya tetap IPK-nya tetap harus bisa naik dan juga bisa organisasi organisasi saya bisa berjalan jadi pesan saya adalah bagi suara pemuda aktivis dan juga akademisi paling tidak standarnya adalah kalau kamu aktivis syukur-syukur lulus tepat waktu syukur-syukur lulusnya cum laude nah itu adalah standar umum banyak pengalaman dengan teman-teman kita ketika ada aktivis lulusnya seki yang tahun nah ini yang harus diubah mindset ini ingat kita kuliah itu kan penghasilan kita dari mana dari orang tua kadang-kadang penghasilan orang tua itu kan kita harus bisa memanage selain itu kita anggap kebutuhan kita maka kita juga harus bisa menghargai orang tua juga kan orang tua itu kan dalam susah payah memberikan kita fasilitas memberi kita uang untuk hidup di Semarang dan sebagainya maka keikhlasan orang tua ini harus kita balas dengan apa ya kita lulus tepat waktu tidak mengecewakan intinya seperti itu Mbak Mela jadi seimbang ya antara aktivis organisasi lulus tepat waktu dengan kriteria kumlut kumlut itu di IPK nya antara 3,51 nah berapa IPK nya sekarang Alhamdulillah di IPS ini 4 kemudian IPS nya 4 di semester 6 semester 6 sudah 4 tapi IPK nya 3,91 mudah-mudahan kamu menjadi yang terbaik karena setiap wisuda nanti teman-teman peserta podcast itu kalau mau pada acara wisuda itu setiap prodi itu akan diumumkan secara secara umum di seluruh peserta wisuda yang lainnya di beberapa fakultas juga akan disaksikan orang tua kita juga hadir Milatun Hasana adalah terbaik di prodi IPK karena saya lihat 3,91 mungkin ada yang lebih tinggi sih Pak artinya ini kan sudah capihan yang luar biasa maka teman-teman Sultan Hukum Muda untuk khususnya PGSD Mbak Mila bisa menjadi inspirasi karena dekat 391 itu udah luar biasa saya kemarin lulus itu SDG itu 3,85 dan ya saya anggap cukuplah buat saya tapi kalau Mbak Mila ini luar biasa mudah-mudahan menjadi inspirasi dan ini yang saya bangga saya yakin kalau orang tua mau dengar atau orang tua mau menyaksikan atau tahu bahwa IPKMU adalah 391 dan juga IPS-nya adalah 4 kebahagiaan itu tidak diungkapkan dengan yang tetap dikan bangganya punya anak Mbak Mila akademis juga karena kita tidak mau mengecewakan orang tua kita Pak ya sudah mengeluarkan keringat untuk biaya kuliah kita gitu intinya tujuan kita adalah bagaimana bisa lulus tepat waktu dan bisa membanggakan seperti itu Mbak Mila ini mungkin pertanyaan yang sering saya dapat mengikuti organisasi itu mengganggu waktu kuliah tidak bisa lulus tepat waktu kayak gitu nah Bapak bagaimana menyikapi hal tersebut aktivis organisasi bisa lulus tepat waktu itu fakta ya fakta itu banyak senior-senior kita atau di perguruan tinggi lainnya benar-benar di tempat kita tidak aktivis banyak yang lulusnya tidak tepat waktu bagaimana kita mengantisipasi itu pertama harus komitmen dulu niat dulu Mbak kalau kita sudah niat saya kan ketika awal-awal semester satu itu kan belum terlibat di dalam organisasi kemasiswaan dia baru menjadi pengurus baru menjadi anggota Himal prode-prode itu pertama nanti dalam satu semester dua semester itu sudah mulai terinspirasi dia mau aktif organisasi atau tidak gitu kan nah ketika memutuskan aktif organisasi maka dia harus komitmen komitmen itu dia mampu membagi waktu pertama itu membagi pikiran terus dia harus merelakan ini ya merelakan kepentingan lain misalnya yang suka hobi jalan-jalan dan sebagainya maka ketika menjadi aktivis itu harus benar komit komit itu saya harus aktivis saya harus akademis harus imbang makanya bagaimana melakukan itu pertama komitmen niat dan sebagainya ternyata gini aktivis itu akan lebih mudah mengenal dosennya mengenal pejabat-pejabat yang ada di tingkat fakultasnya juga akan lebih mudah mengenal orang-orang di tingkat universitas juga akan lebih mudah mengenal dengan teman-teman yang aktif di organisasi di tingkat fakultas maupun tingkat universitas di unisila itu ada 11 fakultas maka kalau kita aktif organisasi maka kita akan dengan mudah mengetahui atau dengan mudah mempunyai komunikasi dengan mereka-mereka yang sesama aktivis gitu ya karena saya pesen sama Mbak Mila dan juga teman-teman pengurus HIMA PGSD HIMA Dibatrasia HIMA Dibatrasia itu adalah HIMA-nya Pendidikan Bahasa dan Sastra HIMATIKA teman-teman yang aktif di organisasi kemahasiswaan itu harus mampu menjaga komitmennya lulus tepat waktu saya kenal-kenal sedih ya ketika kamu dulu ada ketua BEM ya presiden mahasiswa tau-tau ini sudah semester berapa saya akan sedikit sedih juga yang sangat bangga adalah ketika lulus tepat waktu ini adalah aktivis dulu saya perang komunikasi sama dia ternyata dia menjadi wisuda terbaik dan sebagainya itu sebab kebanggaan bagi saya saya itu sebagai orang tua kedua daripada mahasiswa itu maka sebisa mungkin ya kita berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan mahasiswa itu itu Mbak Mila jadi kalau Mbak Mila sendiri mengatasinya bagaimana itu selama ini menjadi aktivis mahasiswa juga jadi saya merasakan itu hal positifnya ketika menjadi aktivis jadi saya menjadi aktivis itu ketika sudah di SMP atau MTS saya di MTS itu saya sudah berbola ke kanan kiri belakang sudah merasakan menjadi aktivis tapi disitu saya belajar leadership kemudian time management bagaimana cara memimpin orang kayak gitu Pak jadi saya benar-benar mendapatkan pelajaran disitu tapi saya harus menjaga komitmen saya bisa membanggakan orang tua saya saya harus bisa berprestasi kayak gitu meskipun ya gak prestasinya gak nasional misalnya apa gitu tapi bisa membanggakan orang tua saya dan juga harus komitmen lulus tepat waktu kayak gitu Pak komitmen ya ini saya jaga ini saya dengar disaksikan teman-teman harus lulus tepat waktu nah saya ingin menambahkan khususnya untuk PGSD PGSD itu jangan pernah minder dengan jurusan PGSD kenapa untuk aktivis mahasiswa PGSD itu menjadi punya pengalaman yang banyak kemarin ada ketua BEM di tingkat fakultas itu yang dari PGJ juga ada kemarin ada menjadi wakil presiden mahasiswa dari PGSD juga ada sekarang itu di tingkat universitas kalau gak salah semanya semanya universitas universitas itu mbak endang endang itu kayaknya dari pendidikan matematika artinya orang-orang yang kuliah di pendidikan itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi aktivis aktivis itu dikatakan aktivis adalah bukan hanya menjadi ketua saja ya tetapi aktif di dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan nah disini ada tingkat hima ada tingkat fakultas ada tingkat universitas gitu nah pesan saya adalah buat seluruh mahasiswa atau Sultan Agung Muda yang sedang kuliah atau yang akan menjadi kuliah jadi ketika aktivis itu insya Allah akan memiliki komunikasi yang banyak jika dibanding hanya datang kuliah pulang datang kuliah pulang IPK-nya bagus itu akan lebih baik ketika diaktif organisasi lulus tepat waktu dan insya Allah dia akan punya kesempatan yang lebih banyak dengan yang lainnya karena PGSD itu kan bukan hanya di unisilas aja ya di nasional itu kan juga banyak kalau mbak Mila kemarin sudah punya temen PGSD di berapa universitas kalau boleh saya tanya saya ada di UNES ada UNS juga ada kebanyakan di UNES sih pak kemarin itu kalau gak salah PGSD Insula itu himanya menjadi panitia apa ya panitia yang dapat juara nasional itu apa namanya panitia PBDN jadi situ saya mencoba untuk menjaring mahasiswa dari PGSD melalui perseleksi jadi ada kurang lebih 5 cabang ya bapak Alhamdulillah prestasinya luar biasa ya bapak saya itu bangga kemarin ini PGSD UNES itu tahun 2019 ikut lomba penyelenggaraan pendidikan dasar nasional di UAD dan tahun 2000 diamanai menjadi panitia tuan rumah tuan rumah tahun 2000 karena ada pandemi covid akhirnya dilaksanakan tahun 2021 dari 5 cabang dari 5 cabang PGSD punya prestasi di 4 cabang juara 1 itu sebuah kebanggaan maka teman-teman dikatakan berprestasi itu dia dapat juara dapat prestasi di bidang akademik dan non-akademik ikut lomba di bidang akademik dan akademik non-akademik maka teman-teman yang menjadi mahasiswa jangan khawatir ketika menjadi mahasiswa unisula nanti kalau mau ikut lomba misalnya kita punya bakat silat kita punya silat itu kan berarti non-pendidik jadi non-akademik dan akademik kalau akademik itu karya ilmiah kita membuat penelitian di sekolah dasar misalnya setelah itu diikut lombakan itu menamanya prestasi akademik non-akademik ketika dia punya bakat menyanyi menyanyi itu kan ada paduan suara juga ada single juga nah itu ketika Anda punya minat itu itu bisa disalurkan melalui kegiatan lomba-lomba baik di tingkat asional maupun di tingkat regional dan di Uni Sula itu ketika dia dapat prestasi juara 1 2 3 itu ada beasiswanya juga jadi nanti kita ajukan ke LPKA setelah itu akan kita dapatkan itu rewardnya atau penghargaannya gitu Mbak Mila ya Bapak mungkin ini pertanyaan ini yang sering dipikirkan oleh mahasiswa PGSD tentunya prospek yang akan didapatkan ketika menjadi mahasiswa PGSD itu apa Pak ke depannya prospek kerjanya prospek kerjanya nah ini teman-teman semuanya peserta podcast khususnya untuk Sultan Agunguda untuk DFKIB khusus PGSD itu setahu saya setahu saya itu kemarin tahun 2021 kemarin pengumuman PNS itu ada 25 yang keterima PNS keterima PNS artinya capaian maksimal buat mereka mereka setelah itu selain dia PNS menjadi guru SD karena sekarang kita harus bangga memilih PGSD itu tidak menyesal artinya peluang PNS yang paling banyak itu adalah PGSD makanya tergantung potensi kita skill kita mampu gak kita kompetisi makanya dan aktivis juga harus memperhatikan akademiknya setelah lain menjadi PNS guru dia juga siap bekerja di sekolah-sekolah yang berkualitas sepertinya alumni kita itu ada di SD Sultan Agung 4 itu ada 4 orang terus ada SD Muajirin itu kan SD yang berkualitas di Semarang ada 2 orang di sana SD Muajirin itu terus ada di SD Supriyadi alumni kita ada di sana semua jadi bagi mahasiswa PGSD ya Sultan Agung Muda jangan khawatir ya terkait dengan pekerjaan nantinya makanya kalau pekerjaan itu berkaitan dengan takdir juga tapi kan kita harus ingat bahwa Allah itu kan kadang-kadang tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan tetapi yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita maka alumni kita ada juga yang ada di dosen jadi dosen di namanya Mas Fajar tahun kemarin baru keterima PNS dosen di Wynn di Stein Stein Papua itu kemarin yang di di Instagram PGSD itu muncul nanti kalau teman-teman ingin melihat prestasi-prestasi alumni-nya menjadi dosen dimana saja menjadi guru atau menjadi dosen dimana saja itu bisa buka di Instagram PGSD underscore Unisola itu Instagram banyak informasi terkait dengan prestasi-prestasi baik alumni maupun mahasiswa terkait dengan PPDN di Instagram juga ada ya informasi itu ucapan selamat juara apa itu jadi terkait dengan peluang kerja lulusan PGSD Unisola itu tidak hanya terpaku kepada menjadi guru saja ternyata banyak juga ada juga alumni kita yang kerja di takdir ketika takdir dijalani jadi mudah-mudahan alumni alumni PGSD Unisola ini sesuai dengan konsep sesuai dengan konsep daripada kurikulum yang dirumuskan oleh Prodi selain menjadi guru yang profesional menjadi peneliti di bidang guru sekolah dasar dan sebagainya juga mampu berkompetisi di bidang-bidang lainnya tentunya dengan skill yang dimiliki kan gitu ya Mbak iya Bapak kalau Mbak Mila kira-kira setelah lulus itu pengen menjadi apa atau pengen cita-cita apa iya kalau diri saya pengen jadi itu dosan pengen jadi dosan saya saya akan ingat sampai sekarang ya bahwa angkatan 2013 itu kemarin itu saya punya pengalamannya ketika saya pernah menjadi Pak Prodi 2014 sampai 2017 itu angkatan 2013 siapa yang akan melanjutkan studi-lanjut S2 itu kemarin tetapi ada form ya form persetujuan orang tua bahwa ini akan studi-lanjut maka Prodi memperhatikan itu jadi dia lulus 3 tahun setelah rata-rata jadi ada pernyataan setelah lulus akan studi-lanjut ditandatang orang tuanya disitulah Prodi coba memfasilitasi itu lulus tepat waktu 3 tahun setengah setelah itu Alhamdulillah informasi sampai sekarang mereka sedang lulus semuanya di UNES itu di UNES S2 itu banyak sekali itu ada 28 alumni kita yang kuliah di UNES saya dapat informasi alumni kita ada yang keterima jadi dosen di salah satu perguruan tinggi yang di Jawa Tengah ada cepat dekat menjadi kompetitor kita tapi ketika dia diterima di perguruan tinggi lain di kompetitor kita kita tetap membangun komunikasi menjadi kerjasama kita sehingga alumni kita yang menjadi dosen itu juga bisa berkontribusi terhadap PGSD Indonesia jadi pikiran teman-teman ketika kuliah di PGSD tidak menjadi dosen itu hilangkan hilangkan pikiran itu sehingga insya Allah ketika Anda kuliah di PGSD UNES Anda studi lanjut S2 studi lanjut S3 maka dosen itu sudah menjadi kesempatan yang sama jadi bisa menjadi dosen karena dulu punya cerita teman-teman cerita-cerita ini ya kalau kuliah di PGSD itu tidak bisa jadi dosen itu lupakan saja karena sekarang justru yang dicari itu dosen PGSD misalnya teman-teman bisa cek peluang dosen PGSD di beberapa universitas pasti dia memintanya dalinir S1 PGSD S2 PGSD sekarang sudah seperti itu di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ketika ada peluang menjadi dosen itu adalah S1 PGSD S2 PGSD nah di dalam S1 PGSD S2 PGSD maka akan diberatkan lagi judul penelitiannya judul penelitian S1 dia bidangnya apa S2 bidangnya apa di PGSD itu kan ada lima bidang ada IPA matematika bahasa PKN ada lima itu jadi kalau ini di PGSD maka penelitiannya itu harus dikonfirmasi dia ingin mengambil bidang apa nah nanti kalau S2 maka nanti akan mengarah pada penelitian yang linier dengan S1 S2 maka ketika menjadi dosen maka nanti akan dicek dia judul penelitiannya apa apakah di IPA matematika bahasa atau PKH jadi seperti itu untuk menjadi peluang jadi dosen nah artinya apa kebanggaan saya pada alumni kita yang menjadi dosen memutuskan atau membantah informasi bahwa lulusan PGSD tidak bisa menjadi dosen buktinya sudah banyak ya beberapa alumni kita menjadi dosen seperti itu seperti itu Mbak Mila selain jadi dosen jadi PNS guru juga ada yang menjadi guru di SDSD yang berkualitas jadi selain itu juga ada yang kerja di bank ada yang kerja di penerbangan itu saya ketemu kemarin saya sering jalan-jalan di Soekarniwarta ternyata ada alumni kita yang untuk kerja di sana ya kita ngobrol dan sebagainya ternyata seperti itu Mbak Mila banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan ketika kita menjadi mahasiswa tentunya buat Sultan Agung Muda yang masih belum punya pilihan maka PGSD atau FKIP menjadi salah satu pilihan menjadi mahasiswa dengan menjadi mahasiswa kita akan berprestasi kita bisa lulus tepat waktu seperti itu Mbak Mila jadi Sultan Agung Muda jangan khawatir ya Bapak ketika menjadi mahasiswa PGSD itu prospek kerjanya itu banyak bisa jadi dosen bisa jadi peneliti entrepreneur juga bisa ya Bapak kemudian bisa jadi pegawai bank atau guru di sekolah-sekolah kayak gitu nah kemudian mungkin Bapak bisa ngasih tips atau trik nih Bapak untuk mahasiswa baru apa saja yang harus mereka persiapkan sebelum terjun ke dunia kuliah jadi mereka nanti ketika di dunia kuliah bisa berprestasi kemudian bisa lurus tepat waktu kayak gitu oke Sultan Agung Muda yang sudah registrasi di PGSD yang disulap dengan matematika bahasa saya akan simpulkan baik untuk matematika bahasa dan PGSD karena apa yang harus disiapkan ketika dia sebelum menjadi mahasiswa pada bulan September nanti ya September kan perkulian akan dimulai Pekan Taharuf itu akan dimulai diantara bulan diantara Janu apa diantara September ya tanggal 1 sampai tanggal 6 itu Pekan Taharuf Universitas apa yang harus kita siapkan pertama kalau yang belum punya pilihan maka FKIP Unisola ada Prodi Matematika Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia dan PGSD menjadi pilihan pertama kita pilih dulu itu ya menjadi mahasiswa kalau tidak menjadi mahasiswa tentunya tidak bisa berkreativitas atau punya mencapai masa depan maka pilihlah Prodi sesuai dengan hati kita masing-masing setelah memilih Prodi maka Anda registrasi dan sebagainya setelah itu akan mengikuti Pekan Taharuf Pekan Taharuf itu apa perkenalan program studi perkenalan akademis kampus dan sebagainya itu tahapan berikutnya setelah perkenalan perkenalan di tingkat universitas di tingkat fakultas di tingkat Prodi maka ada kita nanti akan ada informasi dari Prodi terkait dengan mata kuliah apa saja yang diambil nah pada semester ini tahun akademik 2021 2022 itu ketepatan masih di pandemi COVID pandemi COVID 2019 2019 maka kemungkinan masih daring maka nanti perkenalan taruhnya melalui daring itu nanti di sana kita akan perkenalan maka jangan khawatir yang rumahnya jauh karena mahasiswa kita FKIB Uni Sula itu tidak hanya dari Semarang saja ternyata dari wilayah Semarang Jawa Tengah juga dalam Jogja juga ternyata di luar Jawa itu juga ada mahasiswa kita maka untuk tahun akademik ini masih dilakukan secara daring online perkuliahnya masih online semuanya jadi yang perlu disiapkan adalah pertama menyiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan nah di sana nanti jangan khawatir tugasnya susah enggak kalau di FKIB Uni Sula dosennya masih muda-muda untuk intinya apa kalau jadi mahasiswa itu rajin intinya rajin itu ketika ada kuliah dengan siapa dosennya siapa maka tahu ikuti informasi itu sehingga dia akan bisa mengikuti perkuliahan ketika satu mata kuliah ada tugas itu kan juga diskusikan dengan teman-teman tugas ini bagaimana solusinya bagaimana nah itu harus dikerjakan tugasnya itu ketika di masa daring itu kan juga sekarang informasi terbuka kita ada tugas kita buka google apa saja bisa kita dapatkan di sana yang penting adalah ketika mengerjakan tugas itu ada etikai bagaimana supaya kita tidak dianggap plagiasi dengan informasi yang kita didapatkan sekarang sangat terbuka sekali tugas apa pertanyaan apa itu sudah ada semuanya di google ya mbak ya mungkin sudah merasakan sendiri gitu ya di masa online ini begitu mudah mencari tugas mengerjakan permasalahannya adalah yang membedakan adalah males dan tidak males kalau sudah males itu repot saya yakin Sultan Agung Muda yang menjadi mahasiswa sekarang justru dengan adanya pandemi covid ini kita harus menyiapkan semuanya dan juga mempermudah kita semuanya gitu mbak jadi insya Allah dia ketika sudah mempersiapkan diri itu nanti akan ada namanya dosen wali ada perwalian sebelum perkulian terakhir nanti teman-teman sebelum perkulian akan ada perwalian mbak perwalian itu setiap dosen ada 10 mahasiswa baru jadi disini ada perwalian disinilah perwalian itu menjadi orang tua kedua dimana dengan dosen wali itu banyak yang bisa diskusikan terkait perkulian perkulian terkait dengan SKS yang diambil terkait dengan permasalahan tugas terkait dengan konsentrasi mata kuliah atau bidang keilmuan yang akan diambil dalam skripsi setelah itu nanti akan menjalani proses perkulian semester 1 semester 2 semester 3 tapi intinya adalah pesan saya adalah ingat ketika kita kuliah ada orang tua yang menunggu keberhasilan kita supaya Anda menjadi anak idaman juga maka luluslah tepat waktu dan yang membagakan orang tua seperti itu jadi Sultan Agung Muda sebelum masuk ke dunia kuliah harus persiapkan diri dengan matang agar bisa mencapai tujuan kita ketika menjadi mahasiswa dan nanti bisa setelah kuliah itu bisa menentukan masa depan kita mau jadi profesi apa ini pertanyaan sudah selesai kita coba teman-teman bisa menuliskan pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Bapak di kolom komentar saya tunggu oke Mbak Mila ini saya ingin menyampaikan informasi bagi calon Sultan Agung Muda FKIB Munisula jadi gini yang belum mendapat pilihan atau belum mendaftar gitu ya menjadi mahasiswa itu banyak jalur untuk menjadi mahasiswa Munisula pertama ada jalur beasiswa berprestasi itu sudah dilaksanakan bulan Januari kemarin sudah diumumkan nah ada jalur misalnya Hafiz Quran itu kalau fakultas berdokteran itu dibatasi jumlah siapa yang akan diterima untuk Hafiz Quran tetapi FKIB Munisula siapapun teman-teman yang ingin memilih di FKIB Munisula ketika Anda Hafiz Quran insya Allah kita terima tentu ketika Hafiz Quran ada prosesnya akan kita terima Hafiz Quran 100 juz eh 100 juz 30 juz itu 100% maksudnya 100% dia gratis kuliah ada lagi jalur menjadi mahasiswa melalui jalur beasiswa KIP kuliah KIP kuliah KIP itu disana juga gratis kuliah sampai selesai gratis boleh enggak milah dapat bisnis KIP kuliah enak ya KIP kuliah dapat biaya hidup juga ya iya artinya banyak jalur untuk menjadi mahasiswa disini ada jalur reguler ada jalur mandiri sementara lagi informasi insya Allah dalam waktu dekat itu akan dibuka jalur beasiswa merdeka beasiswa merdeka itu gratis DPI 100% khusus bagi prodi yang dibuka saja kalau pendidikan bahasa dan matematika pendidikan bahasa dan satra Indonesia pendidikan matematika masih punya peluang besar untuk beasiswa beasiswa merdeka di Uni Jadi teman-teman semuanya pemirsa untuk podcast sedang dibuka misalnya dalam waktu dua harian ini akan ada link jalur beasiswa merdeka disitu DPI gratis hanya khusus berlaku pada program yang harus ditentu akan membuka itu menerima jalur itu selain itu ada juga kelas sore di FKIP ada juga kelas sore itu diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak punya waktu untuk kuliah sehingga dia perkuliahnya dilaksanakan pada sore hari kelas sore atau kelas karyawan jadi teman-teman yang sedang bekerja itu bisa mendaftar menjadi mahasiswa melalui jalur beasiswa kelas sore dan juga banyak dan juga kalau yang dari pondok pesantren ternyata ada juga kalau dari pondok pesantren dia bisa jadi mahasiswa juga dengan potongan DPI sekian persen terus bagi anak guru ini saya lupa menyampaikan bagi fakultas hukuran itu ada beasiswa potongan DPI untuk anak guru anak guru itu potongan 20% DPI jadi itu jalur untuk menjadi mahasiswa pesan saya adalah ketika Anda peduli dengan diri Anda untuk masa depan Anda untuk memikirkan anak-anak Anda maka Anda harus jadi mahasiswa dulu menjadi mahasiswa tentu banyak jalur prestasinya ketika sudah menjadi mahasiswa apa yang dilakukan itu tadi pilihan aktivis dan akademis disitu Anda berprestasi berprestasi itu mengikut menyalurkan bakatnya nah di Uni Sulaw itu kalau Anda punya bakat lomba kalian atau lomba media misalnya semua akan dibiayai Uni Sulaw Anda ikut lomba di Padang di Sumatera Utara Anda ikut lomba di Rio misalnya maka itu biaya pendaftaran biaya perjalanan dan lain sebagainya itu ditanggung oleh Uni Sulaw setelah Anda juara dapat juga penghargaan dari Uni Sulaw juga itu namanya basiswa prestasi juga itu kan luar biasa sehingga ketika menjadi mahasiswa Anda harus berkreativitas Anda ikut lomba berprestasi baik akademik dan non-akademik nah setelah itu sebagai mahasiswa Anda juga harus pikirkan juga Anda bisa lulus tepat waktu dan IPK-nya paling tidak di atas 3,5 1 sehingga akan mendapat selempang cum laude teman-teman nanti kalau Anda sudah ada selempang cum laude itu itu yang berhak memakai siapa yang berhak memakai adalah orang yang IPK-nya di atas 3,51 itu yang berkalu di bawah itu tidak berhak itu secara akademis maka ketika Anda kuliah terus punya prestasi lulus tepat waktu insya Allah itu ada dari situ orang tua itu akan menghantarkan kita mendapat pekerjaan cepat atau tidak maka setelah lulus Anda harus sungkum kepada orang tua mengdoa restunya insya Allah meniti perkulian lagi melanjutkan S2 terus lanjut S3 dan insya Allah rezeki itu akan hadir dengan sendirinya atas doa dan restu orang tua seperti itu Mbak Mila jadi di Uni Sula ini menawarkan banyak beasiswa ya Pak jadi memberikan tempat dan wadah bagi kita untuk berprestasi untuk masa depan kita ini ada pertanyaan Bapak izin bertanya informasi tentang Ta'aruf bisa didapatkan dari mana ini dari Satrio Aziz oke terima kasih untuk Ta'aruf itu ada informasi dari PMB Uni Sula nanti Capri Mbak Mila itu mahasiswa PGS itu mahasiswa apa ini kurang tahu ya Pak ada pertanyaan disini sebenarnya untuk Pekan Ta'aruf itu yang jelas informasinya akan ada di web PMB Uni Sula setelah itu informasinya antara tanggal 1 sampai tanggal 5 itu akan dilaksanakan Pekan Ta'arufnya Pekan Ta'arufnya informasinya ini informasi dari saya belum nanti informasi pastinya bisa didapatkan di informasi web Uni Sula nya juga bisa didapatkan Capri melalui nomor yang tertera di PMB Uni Sula itu yang jelas seperti itu tapi saya hanya kasih gambaran nomor saja yang jelas Pekan Ta'aruf ada di tingkat universitas ada di tingkat fakultas ada di tingkat prodi Pekan Ta'aruf itu adalah saling mengenal mengenal kampus mengenal struktur kampus mengenal mata kuliah yang akan diambil mengenal dosen mengenal kelompok kelasnya nanti akan dibagi di kelas A kelas B kelas C disitulah nanti akan terbangun maka jawabannya adalah Pekan Ta'aruf akan dilaksanakan antara tanggal 1 sampai tanggal 6 itu yang jelas di awal semester seperti itu jawabannya jadi untuk Satrio Aziz ini dari FKG Uni Sula Bapak FKG Uni Sula oke informasinya seperti itu nanti bisa di cek di www pmbunisula.ac.id untuk tanggalnya ini sebenarnya belum pasti tapi biasanya di awal semester awal semester bulan September kemudian ada yang ingin bertanya lagi bisa menuliskan di kolom komentar kami tunggu kami juga menginformasikan penerimaan mahasiswa baru masih dibuka di gelombang 3 gelombang 3 sampai 31 Agustus masih ada waktu bisa disampaikan ke teman-teman yang belum dapat kampus munisula harus jadi pilihan kayak gitu ya ada lagi bisa dituliskan ya oke gimana Mbak Mila belum ada Bapak oke kita tunggu atau bagaimana Bapak oke jadi gini khusus FKIP FKIP itu ada 3 program studi sekali lagi saya sampaikan ada 3 program studi pertama ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bergelar sarjana bergelar SPD pendidikan matematika dia akan bergelar SPD juga ada pendidikan guru sekolah dasar dia akan bergelar SPD juga saya ingin menyampaikan informasi bahwa insya Allah tahun 2022 kita akan menyelenggarakan program pendidikan profesi guru ini sedang dalam pengajuan sedang dalam persiapan insya Allah kita punya komitmen di tingkat fakultas kita akan buka pendidikan profesi guru dimana teman-teman Sultan Agung Muda ketika lulus nanti bisa melanjutkan profesinya di FKIP insya Allah mendoanya insya Allah itu akan kita perjuangkan gitu Mbak ini ada pertanyaan lagi Bapak dari Divalibi OSPEC Mabah dimulai kapan Kak? sama jawabannya kalau di perguruan tinggi lain itu namanya OSPEC ya kita namanya Pekan Ta'aruf karena kita Universitas Islam nanti Pekan Ta'aruf itu bukan saja digunakan ketika mau Ta'aruf mau nikah saja ternyata ketika menjadi mahasiswa ada Pekan Ta'aruf juga disitu apa gunanya sebenarnya Pekan Ta'aruf pertama dia mengenal kampus mengenal budaya-budaya kampus mengenal organisasi yang ada di kampus setelah itu terakhir juga dia akan mengenal dosennya setelah mengenal dosennya akan mengenal teman-temannya di prodi itu setelah itu dia akan bagaimana menjadi mahasiswa dia akan bersama-sama untuk berkreasi berinovasi berprestasi sama-sama kuliah sama-sama masuk kuliah sama-sama mengerjakan tugas sama-sama wisuda gitu seperti ini siap Pak siap Pak kemudian ini ada lagi dari Angela Sitas Assalamualaikum Waalaikumsalam saya alumni sastra inggris 2020 sukses terus ya buat Uni Sulang oke terima kasih semoga juga segera mendapat keperluan yang baik dan sukses serta barokah untuk yang bertanya dan peserta yang menghadir hari ini sepertinya cukup ya Mbak Mila untuk ini ada pertanyaan lagi Bapak satu lagi ya Bapak izin bertanya Kak SKS itu bagaimana ya dan baiknya setiap semester itu kita ambil berapa SKS oke jadi gini untuk SKS itu namanya sistem kredit semester ya SKS SKS di Uni Sulang itu kalau secara nasional paling tinggi paling banyak SKS itu adalah 24 24 SKS coba teman-teman cek kalau di pergeruan tinggi lain negeri dan swasta kalau SKSnya lebih daripada 24 itu manusia di atas normal tidak boleh Indonesia sudah merumuskan itu jadi peraturan pemerintah maksimal 24 SKS coba bayangkan teman-teman satu SKS itu satu SKS itu 50 menit dalam satu pertemuan 50 menit kalau dewas SKS sekali pertemuan berarti harus 100 menit 100 menit itu kalau mata kuliahnya tidak praktikum kalau praktikum sudah beda lagi 70 menit dalam satu SKSnya maka setiap mata kuliah satu SKS itu ada tugas mandiri tugas struktur itu nanti ada pertemuan pertemuan itu 7 pertemuan setelah itu UTS setelah 7 pertemuan setelah UTS ada pertemuan lagi sampai pertemuan ke-15 setelah itu ada puas ujian akhir semester baru setelah itu keluar nilai seperti itu proses SKS setelah keluar nilai misalnya dia nilainya nilai itu ada kriteria kalau di perguruan tinggi bukan lagi 70-80 tetapi sudah terkonversi menjadi nilai A nilai AB nilai B nilai BC nah itu jadi nilai A itu adalah 4 ya kriterianya sehingga ketika IPK-nya 4 itu berarti asmo-nya ketika nilainya 3,6 atau 3,70 maka ada AB-nya jadi seperti itu perjawabannya jadi SKS itu sistem period semester dalam satu mata kuliah itu harus diselesaikan dengan beberapa tahapan-tahapan seperti itu tadi gitu ada pertanyaan lagi izin bertanya ketika kita sudah menjadi mahasiswa apakah mempunyai kesempatan mendapatkan beasiswa pertanyaan yang bagus pertanyaan yang menarik ketika di Uni Sula Anda ingin mendapatkan beasiswa itu sangat banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan di Uni Sula beasiswa mau keluar negeri beasiswa mau magang kampus merdeka Uni Sula Alhamdulillah diaku secara nasional jadi ketika Anda mau ikut program pemerintah yang sedang berjalan itu adalah program kampus mengajar angkatan kedua tempat-tempatan saya juga menjadi DPR di sana ini SK-nya adalah kemdiput gitu ya jadi Anda bisa mengikuti program itu ketika Anda lulus program magang kampus 2 itu diakui setara 20 SKS nah itu jadi Anda magang di sekolah nanti Anda diakui 20 SKS dikonversi beberapa mata kuliah sehingga menjadi kemudahan terus ada beasiswa-beasiswa lain ketika Anda ingin keluar negeri ketika Anda dapat beasiswa prestasi PPA itu kan ada beasiswa kuliah yang ongoing ada beasiswa khusus untuk aktivis organisasi mahasiswa ada beasiswa lazis juga ada ada beasiswa hafiz Quran misalnya Anda ketika diterima tidak jalur hafiz Quran tapi ketika dalam perjalanan menjadi mahasiswa Anda hafiz Quran-nya sudah lulus sudah katam 30 jenis maka itu bisa mengajukan beasiswa hafiz Quran dan juga masih banyak beasiswa-beasiswa lain yang ditawarkan unisola nanti bisa ditanyakan di prodi dan lain sebagainya yang jelas beasiswa ketika Anda berprestasi unisola menyambut itu seperti itu Mbak Mila jadi jangan khawatir beasiswa itu ada ya Bapak ketika kita sudah menjadi mahasiswa gitu kemudian satu lagi ya Bapak ini terakhir Kak untuk pengumuman KIP kapan ya KIP kuliah oke sudah tutup oke pengumuman KIP kuliah kemarin sudah diumumkan tanggal 8 Agustus 8 Agustus 8 Agustus kemarin sudah diumumkan ya eh 17 17 Agustus itu sudah diumumkan bisa dicek di PMB Unisola dicek di PMB Unisola ya tanggal 17 Agustus gitu terus nanti untuk tahap pertama untuk tahap kedua KIP kuliah akan diumumkan tanggal 31 Agustus itu jawabannya mudah-mudahan Anda masuk di KIP kuliah dan kita tunggu kebersamaannya di Unisola benar sekali ya terima kasih untuk yang sudah bertanya semoga jawabannya memuaskan ya Bapak dan menjadi kesempatan Anda menjadi mahasiswa Unisola mungkin ini sudah diakhiri aja ya Bapak sudah nah jadikan Prodi PGSD Unisola sebagai pilihan Anda untuk menggapai cita-cita Anda oke terima kasih Bapak atas kesempatannya seri pengalamannya dan juga tips yang diberikan kepada kita semoga menginspirasi kita untuk bisa berprestasi menjadi mahasiswa berprestasi kemudian bisa lulus tepat waktu saya ingin akhiri dengan pantun boleh ya Bapak sangat berhenti ya pantun dari saya untuk mengakhiri podcast hal ini jalan-jalan naik kuda pulangnya sama Nur Laila hai Sultan Agung Muda yuk raih cita-cita bersama Unisola oke Unisola agama yes prestasi oke nah baik menginformasikan penerimaan mahasiswa baru masih dibuka gelombang 3 sampai 31 Agustus cukup daftar dari rumah aja atau bisa dari BK sekolah yang sudah bermitra oke kita akhiri ya Bapak terima kasih teman-teman yang sudah live podcast kali ini dan juga Bapak Afandi see you next time di podcast selanjutnya kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih